Ribuan pelajar warga Kota Madiun tercatat sebagai pemilih pemula pada pilkada nanti. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil, memberikan fasilitasi perekaman EKTP. Bahkan di hari libur pun tetap melayani keperluan administrasi kependudukan. Sesuai data yang diterima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil, Kota Madiun, tercatat sebanyak 1.298 pelajar warga Kota Madiun bakal menjadi pemilih pemula pada pilkada 2024 nanti. Disduk Capil pun juga melakukan upaya jemput bola untuk perekaman EKTP pemilih pemula. Bahkan SMA SMK hingga Madrasah pun telah diminta untuk menghimpun jumlah siswa yang berusia 17 tahun saat pilkada 27 November nanti. Kabit Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil, Kota Madiun, Pujo, Suprantio menjelaskan layanan jemput bola akan menyasar sekolah mendengah atas derajat secara bergantian. Sementara itu, masyarakat Kota Madiun di atas 17 tahun yang tercatat belum melakukan perekaman KTP mencapai 8.000 lebih. Untuk pelayanan administrasi kependudukan tersebut, Dispenduk Capil tetap membuka layanan di hari libur. Intinya kami ingin semuanya direkam dari 17.298 itu baik di sekolah. Kalau mereka tidak mau direkam di sekolah karena mungkin pas tidak masuk atau ada alasan tertentu, kami sudah memberikan kemudahan yaitu perekaman pada hari Sabtu dan Minggu di kantor. Kita buka layanan, tidak hanya perekaman, semuanya kita buka mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Dan tidak hanya hari Sabtu dan Minggu, hari libur nasional maupun hari libur keagaman kita buka. Contohnya nanti tanggal 17 Agustus kita akan buka layanan juga untuk perekaman dan lain-lainnya. Dispenduk Capil, Kota Madiun juga mendatang warga Kota Madiun yang berada di sekolah luar kota atau pondok pesantren. Terkait perekaman nantinya tetap dilayani saat pulang atau bisa melakukan perekaman di disduk Capil tempat sekolah atau pondok pesnya.